Dan kemampuan Legoon dia menciptakan suatu senjata dewa dengan inti kor tersebut. Namun karena skill milik Legoon terlalu rendah, senjata itu hanya mampu digunakan sekali saja. Di Blue House, kantor presiden sedang diadakan rapat mendadak. Mereka membahas tentang munculnya Legoon di konversi pers yang diadakan oleh saintis Aquarius. Tiba-tiba muncul Legoon teleport ke Blue House dengan membawa Hugo dan Cho Sung Hyuk di tangannya. Dia menyapa para petinggi di sana yang terlihat sangat terkejut dan ketakutan atas kemunculan Legoon di sana. Legoon di sini menagih semua uangnya yang dipegang oleh pemerintah dengan wajah yang sangat serius dan mengerikan. Terlihat Legoon menceramai semua staff yang ada di gedung pemerintahan tersebut. Karena seingat Legoon, dia memberikan hak waris dan wewenang kepada Hugo jika terjadi apapun terhadapnya. Namun saat dicek hartanya menggunakan wewenang Hugo, itu tidak bisa dikarenakan wewenang milik Hugo dibatasi oleh pemerintah. Jadi Legoon mempertanyakan hal yang sepertinya melenceng dari keinginannya. Pihak pemerintah pun memberikan alasan jika tidak bisa mempercayai Hugo karena dia adalah saint dari negara lain. Karena Korea sendiri tak memiliki saint setelah Legoon pergi. Lalu ditambah lagi, kekuasaan dari saint Sagittarius melemah, jadi pemerintah memilih untuk meminta bantuan pada saint lain daripada saint Hugo. Satu pukulan dari Legoon pun langsung bersarang pada wajah staff yang menjelaskan hal tersebut. Legoon marah-marah karena mereka memberikan alasan yang tidak masuk akal. Mereka seenaknya menganggap Hugo rendah padahal mereka tak punya hak untuk merendahkannya. Hanya Legoon saja yang berhak merendahkan Hugo karena dia adalah masternya. Hugo yang mendengar hal tersebut hanya terengangah karena olah Legoon. Moment lucu pun terjadi di sini. Legoon dengan kata-kata tajam yang merendahkan Hugo kembali. Sampai rasanya harga diri Hugo pun hilang. Legoon meminta uangnya dikembalikan sebelum semuanya akan dihancurkan. Lalu muncul aura ungu dari saint Gemini yaitu Heiji. Dengan santai dia mengancam Legoon. Dan mengatakan jika uangnya digunakan untuk mengganti rugi atas kerusakan istana Yin Yang. Karena puing-puing rudal Mormot yang telah dikirimkan oleh Legoon. Namun anehnya Legoon di sini tak mengenali saint Gemini dan bertanya siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba saint Gemini marah dan mengeluarkan sebuah skill dengan aura yang sangat besar. Lalu dia memanggil spirit dari dunia lain. Notif pun muncul menunjukkan jika spirit Lely Queen telah menjawab dan datang. Heiji pun menjelaskan jika spirit ini hampir menyamai kekuatan dari Holy God atau Sain. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Legoon pun bergerak cepat dan mengangkat Heiji untuk melemparnya keluar menembus atap. Semua orang yang berada di sana hanya mampu heran termasuk spirit yang dipanggil oleh Heiji. Saat saling bertatapan dengan Legoon, spirit itu sepertinya ingin kembali ke dunia asalnya. Namun dipegang kepalanya oleh Legoon yang terlihat mencegahnya untuk kembali. Lalu Heiji yang terlempar ke atas kembali jatuh di hadapan semua orang. Dan notif pun muncul jika transformasi yang dipinjam dari Aquarius terselepas. Wujud asli dari Heiji pun kembali. Ternyata dia bukan saint Gemini yang asli. Melihat saint Gemini yang tak mampu berbuat apa-apa, para staff pun menjadi ciut nyalinya. Dan sedikit ancaman dari Legoon, mereka pun mengembalikan rekening milik Legoon ke tangan pemilik aslinya. Hugo heran mengapa Heiji yang asli tak keluar setelah Legoon merusak beberapa hal pada istana Yin Yang milik Heiji. Karena dia terkenal sekali dengan sifat emosiannya. Dan tak peduli dengan apapun, bahkan dia bisa menurunkan meteor di tengah kota karena emosinya. Namun Legoon tersenyum dan tahu keberadaan Heiji saat ini. Terlihat Legoon, Jimin, Yoha, dan Sunjai berada di dalam apartemen milik Sunjai. Dan mereka makan bersama lalu sempat Yoha menggoda pamannya Legoon. Momen ceria pun tersirat pada mereka berempat. Dan kemudian Jimin bertanya kemana paman Hugo. Mengapa dia tidak ikut bersama kita? Lalu Legoon menjawab jika Hugo saat ini sedang menjalankan misi yang sudah Legoon minta. Jadi kemungkinan dia akan pulang saat hari sudah gelap. Lalu sekarang waktunya kita menginterogasi ucap Legoon. Sambil menatap Lely Queen yang sudah tertangkap sebelumnya. Legoon mengancamnya karena untung baginya disegel dalam kotak kaca. Daripada dia disegel dalam buku masakan yang bentuknya pasti akan menjadi tulisan saja. Lalu dilanjutkan oleh Legoon bertanya. Bukankah aneh jika si penyihir ungu tidak muncul setelah apa yang terjadi saat ini? Lely Queen membenarkan hal tersebut. Disambung kembali jika pasti Sang Gemini saat ini dalam kondisi tidak dapat muncul karena suatu kondisi. Lely Queen mulai ketakutan dan membenarkan perkataan Legoon. Jadi dia saat ini terperangkap di suatu tempat. Benar bukan? Dan tempat itu berada di rumah Sunjai ini. Sunjai dan Yoha tersentak kaget mendengarnya. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Legoon bertanya kepada Lely Queen kembali. Dengan ancaman untuk menunjukkan lokasi Sain Gemini yang tersegel saat ini. Sambil memberikan ekspresi yang sangat menyeramkan. Lalu Lely Queen dengan sangat ketakutan menunjukkan sebuah patung. Patung itu ternyata didapatkan oleh Jimin dari Sain Gemini langsung. Yang telah mencium patung tersebut sebelum memberikannya. Legoon mengeluarkan kekuatannya untuk mendeteksi Sain Gemini yang sedang bersembunyi. Lalu muncul Heiji dalam wujud raw spiritual dalam patung tersebut. Heiji sangat kesal mengapa dia ketahuan dan ketahuan oleh orang yang paling terparah yaitu Legoon. Sambil mengingat momen saat runtuhnya Tower dan Legoon keluar dari Tower itu. Sain pertama yang menyadari hal itu adalah Heiji, Sang Sain Gemini. Dia tahu dan mengawasi Legoon yang sudah keluar dan selamat dari dalam Tower selama 20 tahun belakangan ini. Dan saat pertama kali Legoon berkunjung ke apartemen Sun Jai, Heiji pun berinisiatif mengawasinya dari dekat dan dia mengeluarkan sebuah skill. Skillnya dapat merasuki objek benda mati di sekitar lokasi yang diinginkan. Dan pas sengaja, Legoon membereskan benda-benda yang saat itu dirasa sangatlah bau. Dan salah satunya adalah patung yang dirasuki oleh Heiji dan rusak. Karena Heiji disini memiliki resiko yang sangat besar dan tidak bisa keluar jika objek yang dia masuki rusak maka dia tidak bisa teleport keluar. Ditambah lagi, Jimin bukannya menyewa orang yang memiliki kemampuan restorasi relik. Namun dia memungut patung yang sudah rusak itu dan mengalami dia dengan lem yang sederhana. Tambahlah Heiji tak dapat keluar hingga sampai Legoon saat ini menemukannya. Heiji menyalahkan Lely Queen dan Lely Queen pun takut kepada Legoon karena percuma saat dia keluar tak akan ada yang bisa dia perbuat di hadapan Legoon. Lalu dia melihat ke arah Sun Jai dan menyuruhnya sebagai kesatria kelompok gemini untuk menyerang Legoon. Sun Jai bingung, mengapa dia harus melakukan hal tersebut? Dan terlihat kamar Sun Jai penuh dengan patung karakter milik Legoon terpajang. Saat dia dipaksa untuk melawan idola pahlawannya, dia memutuskan untuk berhenti saja dari kelompok gemini. Pada saat Sun Jai membuang pin milik gemini, terjadilah momen penghukuman dari Holy God kepada Sun Jai. Keluarlah darah dari sekujur tubuh Sun Jai dikarenakan hukuman dari Holy God. Sun Jai diminta untuk meminta maaf lalu menyerang Legoon. Pasti dia akan dimaafkan oleh Holy God gemini. Dengan lantang Sun Jai berkata, tutup mulutmu. Sun Jai mengingat semua keburukan dari para saint busuk yang sudah seenaknya membuang orang dengan sangat mudah. Dia membandingkan dengan Paman Legoon yang selalu menyelamatkan orang lain saat dalam bahaya. Paman Legoon benar-benar pahlawanku, ucap Sun Jai. Notif muncul, Holy Godness gemini Freya memunculkan dirinya. Dia memberikan hukuman tertinggi karena ucapan Sun Jai tersebut. Namun Legoon dengan aura mengerikannya mengeluarkan sebuah skill, yaitu Abyss Cutter. Legoon mengeluarkan skill Abyss Cutter ke arah Freya sang Holy God gemini. Di istana Yin Yang pada waktu yang sama saat ini terjadi kekacauan. Para murid tiba-tiba tidak dapat menggunakan skill mereka semua. Semua anggota kelompok gemini menjadi kebingungan karena mereka tidak dapat menggunakan skill atau fasilitas yang berhubungan dengan gemini. Seolah-olah kekuatan dari Zodiac gemini telah hilang sepenuhnya dari dunia ini. Di apartemen milik Sun Jai kekuatan Freya pun sudah menghilang dan Legoon mengatakan pada Sun Jai jika seharusnya saat ini baik-baik saja. Legoon juga berterima kasih kepada Sun Jai jika sudah percaya kepadanya sampai saat ini. Dengan senyuman lega Sun Jai membalasnya. Lalu Heiji berteriak ke arah Legoon mempertanyakan apa yang sudah dilakukannya. Karena saat ini dia terputus koneksinya dengan Holy God Gemini Freya. Diketahui jika Holy God mengeluarkan banyak sumber daya dan resiko yang sangat besar untuk mencampuri urusan dunia ini. Di sini skill milik Legoon sangatlah luar biasa. Karena Abyss Cutter skill milik Saint Cancer dipandukan oleh kemampuan milik Legoon. Bahkan dapat memotong ikatan dari Holy God Gemini dengan Heiji. Lalu di luar terlihat petir ungu menyambar-nyambar karena Holy God Gemini Freya langsung mendatangi Legoon saat ini. Kemunculan Holy God yang sangat luar biasa pun membuat pemandangan yang tak biasa. Terlihat Holy God Freya sangat marah terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Legoon. Saat serangan dilancarkan ke arah Legoon secara langsung, Legoon mengeluarkan sebuah item yang bisa menyerap serangan dari Freya. Yaitu core milik Cancer yang didapatkan setelah melawan klon Saint Cancer sebelumnya. Itu membuat Holy God Freya merasa kebingungan karena terdapat pecahan Holy God yang lain di tangan Legoon. Dengan kemampuan Legoon dia menciptakan suatu senjata dewa dengan inti core tersebut. Namun karena skill milik Legoon terlalu rendah, senjata itu hanya mampu digunakan sekali saja. Dengan tebasan dari senjata barunya itu, Legoon dapat melukai Freya dengan damage yang begitu besar. Freya pun merasa kesakitan dan merasa terhina oleh tindakan Legoon ini. Semua orang yang berada di sana pun terkejut dengan apa yang terjadi saat ini. Lalu karena merasa terhina, Freya berupaya turun ke bumi langsung bersama dengan semua prajuritnya yang telah siap berperang. Lalu Hugo muncul bersama Zodiac Sagittarius mencegah Freya yang akan berteleport langsung ke bumi bersama pasukannya. Hugo yang dirasuki oleh Zodiac Sagittarius pun memperingatkan Freya, jika tindakannya haruslah dihentikan. Jika tidak, itu akan melanggar peraturan yang sudah disepakati. Hugo memperingatkan Freya, jika Holy God menggunakan tubuh asli mereka itu akan melanggar peraturan. Freya meremehkan Zodiac Sagittarius yang sudah jatuh bisa melakukan apa padanya. Namun disini ternyata tidak hanya Sagittarius yang menantang Freya. Namun, hampir semua makhluk yang menyaksikan ingin menghentikan Freya karena dia melanggar peraturan. Dengan sangat marah, Freya mengancam mereka semua dan tak akan pernah melupakan hal ini. Dan seperti biasa, Legoon hanya mengecek Holy God itu dengan santai. Dan Legoon mendapatkan banyak notifikasi kenaikan level. Akhirnya Freya dapat dihentikan dengan bantuan Hugo dan Zodiac Sagittarius. Hugo pun merasa geram dengan perlakuan Freya terhadap Sunjai. Dia ingin memanah kepala Freya, namun itu dirasa tidaklah cukup. Lalu Hugo teringat dengan permintaan Legoon. Dia memberikan benda yang telah diminta oleh Legoon dari Istana Yin yang dari kelompok Gemini sebelumnya. Itu adalah gulungan yang sepertinya dapat mencatat kontrak tingkat tinggi. Terdapat berbagai avatar dari Gemini tingkat tinggi dalam gulungan itu. Dan muncul notifikasi jika mereka semua menyerah kepada kekuatan Obyukus. Legoon yang tak percaya meminta bukti dari mereka semua. Lalu mereka semua memberikan tubuh Heiji yang tersembunyi di suatu tempat pada Legoon. Lalu Legoon disini percaya dan menerima mereka semua menjadi avatar milik Obyukus. Lalu Legoon langsung memegang roh dari Heiji dan menanyainya. Apakah dia yang telah menunsuk Legoon dalam tower tersebut? Namun Heiji berkata jika dia memang tidak tahu dengan hal yang dimaksud oleh Legoon. Dan momen penyiksaan dari Legoon pun dimulai kembali. Disini Legoon menyerang langsung ke jiwa Heiji. Dan Heiji pun akan musnah jika Legoon meneruskan penyiksaannya. Maka Heiji berkata kemungkinan itu adalah Virgo yang menusuknya. Dikarenakan Heiji sudah mau bekerjasama, Legoon akan mengembalikan jiwanya pada tubuh aslinya. Namun harapan Heiji pun sirna. Itu dikarenakan tubuhnya ternyata diberikan kepada Legoon. Yang Wei dan Legoon sedang memeriksa sel kontrak milik Yang Wei yang dibuat oleh Saint Virgo. Lalu Legoon meminta daftar jiwa pada Legoon. Dia ingin meningkatkan jiwa-jiwa dari tingkat S ke tingkat SS. Dan Heiji yang dikurung secara terpisah di sebuah kotak meminta tolong untuk dikeluarkan. Saat Legoon memeriksa dan melihat skill-skill barunya yang dia dapatkan, nampak avatar yang baru dia dapatkan ternyata sedari awal memang mengagumi kehebatan dari Legoon. Mereka semua bersyukur telah menjadi avatar milik Legoon. Ternyata sikap mereka baik hanya kepada Legoon saja. Terbukti saat Hugo ikut berbicara mereka memarahi Hugo yang notabeneya juga seorang Saint untuk diam. Karena disini Hugo sudah dicap sebagai pesuruh Legoon oleh para avatar lainnya. Legoon menambahkan jika dia bukan pesuruh namun budak. Legoon menanyai mereka semua mengapa mereka membuang kepercayaan kepada Holy Goat Gemini dan berpaling ke sini. Mereka mengatakan kagum dengan Legoon yang dapat mengungguli Holy Goat Gemini Freya. Dan sebenarnya bukan hanya mereka, namun komandan mereka pun ingin menjadi avatar dari Legoon. Namun dia dikurung dan tersegel di dalam bawah laut yang berada di dalam zona kekuasaan Disaster. Jadi saat ini dijelaskan, jika bumi menjadi arena pertarungan bagi para Saint dan Disaster yang terlihat imbang. Namun kenyataannya adalah kami tidak bisa mengambil alih zona yang sudah dikuasai oleh para Disaster dan menjadi peradaban misterius. Legoon memperkirakan tempat tersegelnya komandan avatar milik Gemini yang tersegel di dalam laut. Lalu mereka semua yang sudah menjadi avatar milik Zodiac Opiukus berlutut bersumpah setia kepada Legoon. Sun Jai dan Yoha melihat pamannya merasa bangga memiliki paman yang sangat hebat seperti Legoon. Yoha pun berkata jika dia bersyukur telah melamar Legoon. Legoon dan Yoha yang mendengar hal itu seketika menjadi terkejut dan mematung. Tiba-tiba Yoha menjadi sosok yang sangat menakutkan dan menanyakan kejelasan cerita kepada Legoon. Yang Weh yang tiba-tiba ikut dalam pembicaraan pun mendapatkan tembakan panah di kepala boneka kelincinya. Yoha terlihat sangat mengerikan ketika marah. Pertarungan konyal antara Legoon dan Yoha pun terjadi dalam rumah. Serangan demi serangan dilancarkan Yoha pada Legoon. Dengan skill milik Legoon dia bisa menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Yugo. Yugo mengeluarkan serangan terkuatnya meski di dalam rumahnya. Maka disini Apollo mempertanyakan apa yang sedang terjadi kepada Yugo. Dan apakah ini baik-baik saja Yugo? Namun Yugo sudah kehilangan akal karena kecemburuannya pada Legoon. Lalu Yoha mencegah ayahnya untuk menyerang. Itu dikarenakan ayahnya tak memiliki kesempatan untuk menang melawan paman Legoon. Seketika hancurlah kembali harga diri milik Yugo di depan anak-anaknya. Cita akan maupun dari Legoon mendarat di kepala Yugo. Saat sudah sadar dari pingsannya, Yugo ditenangkan oleh penjelasan dari Legoon. Nasun Jaya melaporkan jika dia sudah memberikan video pertarungan yang sudah dikirimkan kepada reporter. Terjadi kekonyolan kembali yang dilakukan oleh Yugo di rumahnya yang sebagian sudah hancur. Lalu Yoha mendapatkan pesan jika muncul monster Red Clash yang mengharuskannya hadir untuk ikut membasmi disaster tersebut.